Halo teman-teman ketemu lagi sama channel kita hari ini saya mau bikin telur gulung ala-ala Korea gitu sih tapi enggak tahu ya gimana jadinya ntar Oke bahan-bahannya sama 3 butir telur ini ini wortel yang bisa dipotong dadu kalau enggak diparut nih ini satu butir satu kecil aja tapi ukurannya kecil ini susu cair terus ini garam ini daun bawang yang udah dicincang ini bawang putih dicincang penyedap rasa sama margarin Oke sekarang kita campur bahan-bahan dulu ya Oke kita campur bahan-bahan dulu ya kita campur bahan-bahan dulu ya masukin wortelnya masukin wortelnya jahun bawang saun bawang garam susu bawang putih itu sekarang saatnya kita masak iya satu lagi ini biar penyedap ini opsional sih kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa sih kita sedikit aja biar lebih gurih sekarang kita tinggal goreng margarin kalau misalkan nggak ada minyak goreng juga nggak apa-apa sih tunggu sampai tunggu sampai panas dulu ya ini udah panas terus kecilan apinya sekecil mungkin ya gila ya terus masukin deh telurnya masukinnya sedikit demi sedikit ya tunggu sampai kita matang terus kita gulung ini sudah agak main matang nih kita mulai gulung dari sebelah sini pelan-pelan gulungnya biar nggak cukup gosong memang harus bener-bener kecil banget apinya ini gulung-gulung deh nah begitu biasanya sebelah gulung-gulung tunggu lagi gulung-gulung lagi deh memang agak-agak susah bikin ini proses gulung-gulungnya ini gulung-gulung gulung-gulung kita gulung-gulung masukin lagi masukin lagi ini dimakan sama nasi putih enak banget nih kalau misalkan mau bodos ini tinggal di segi tanggal ditambahin cabe aja ini soalnya kan saya mau kasih sama anak saya juga jadi ini saya nggak kasih cabe deh gulung-gulung gulung-gulung sampai habis nah ini dia mom hasilnya yang kita bikin tadi kalau udah matang langsung dipotong-potong habis itu kita makan sampai sama nasi anget sama saus buuuu enak banget oke sekian video dari saya ya mom ya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terutama hidupkan loncengnya biar nanti kalau saya bikin masakan-masakan selanjutnya nanti langsung dapat notifikasi oke see you bye bye